Tidak boleh begitu, bagi orang Kristen itu tidak suka lapor-lapor Walaupun banyak juga Presiden yang Kristen Ataupun banyak juga orang Kristen punya teman di mana-mana Tapi tidak suka melaporkan Siapa bilang orang Kristen tidak suka melapor Justru yang melaporkan Saifuddin Ibrahim adalah seorang wanita beragama Kristen Dan pernah pendeta MBM juga melaporkan Julius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Setiap hari pasti dia akan bikinlah paling tidak satu konten tentang curhat Konten tentang baper, konten tentang mewek dia Selalu curhat ini kalau orang seperti Saifuddin Ibrahim ini Tipe-tipe orang yang lemah sahabat-sahabat Selalu menggerutu, selalu menyesali apa yang terjadi Oke, mari kita simak bagaimanakah curhatan yang bikin mewek Saifuddin Ibrahim Mari kita simak videonya Haleluya saudara-saudara Saya mau memperlihatkan video Hani Kristianto yang melaporkan saya Dan berupaya sekali, senang sekali memasukkan saya dalam penjara Katanya itulah ibadah dan itulah perjuangan dia membela keagamaan Nah, kita lihat dulu ya saudara-saudara Kalau kita punya tempat kebaikan dengan tempat dan tempat emas mereka Tinggal mereka atau penjembatan dengan cerai yang baik tempat Ini bagus, sekarang juga mau disesatnya Kita juga, karena kita juga sudah mau dijemput oleh bolgan Silahkan, barang siapa yang terbuat dari orang tua Kalau bagi ini, kalau boleh Kalau kita salahkan kita Silahkan, kami membuat kita berbeda dengan kami proporsional Tapi juga tolong yang menghina agama Islam Kemarin saya dengar di Yosef Pahalusan Kalau dia mau melaporkan Pak Ustam, kapan ya? Saya mau pulang, laporkan Pak Ustam, kita nggak itu-itu Saya mau pulang, saya mau pulang, laporkan Pak Ustam Ditunggu, jangan-jangan ngomong aja kan Penjuarakan Agustan, tapi dia nggak pulang Saya mau pulang, saya mau pulang Saya mau penjuarakan Agustan, tapi saya mau tidak Saya mau pulang dari Amerika Ya, mudah-mudahan kita dapat oleh hikmah ya Katanya Sahabat, bisa kita lihat Saifuddin Ibrahim menuduh Kohani Kristianto ya Menuduh Kohani Kristianto yang telah melaporkan dia katanya ya Tetapi di video yang ditunjukkan oleh Saifuddin Ibrahim Yang juga kurang jelas gambar dan juga kurang jelas suaranya tadi Kita bisa mendengar statement dari Kohani Kristianto Kalau seandainya Saifuddin Ibrahim dan Pak Ulzang akan melaporkan Koh Agustan Maka harus pulang dulu ke Indonesia Jadi antara video yang diputar dan ditunjukkan oleh Saifuddin Ibrahim Dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim sendiri di awal Sangat bertentangan dan sangat bertolak belakang ya Inilah framing yang selalu ditebarkan oleh Saifuddin Ibrahim Kalau ngomong gitu Saifuddin Ibrahim itu kalau ngomong 10 itu salahnya 12 sahabat-sahabat Dan dari beberapa bulan yang lalu publik sudah mengetahui bahwasannya Saifuddin Ibrahim bersama Pak Ulzang itu statusnya sudah tersangka Artinya pelaporan terhadap Saifuddin Ibrahim dan Pak Ulzang itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu Sebelum penetapan Saifuddin Ibrahim dan Pak Ulzang sendiri menjadi tersangka Jadi disini kita bisa mengetahui secara jelas ya Kengawuran dari Saifuddin Ibrahim yang membolak-balikkan fakta ini Berdakwalah dengan hikmah wal-mau'idah Wal-hasanah katanya Itu yang digembar-gemborkan oleh Hani Kristianto Tapi kamu melaporkan saya Itu apa maknanya hidup beragama seperti itu? Melaporkan Saya gak pernah ngelaporin kamu Saya gak pernah membawa-bawa kamu Gak boleh begitu Bagi orang Kristen itu gak suka lapor-lapor Walaupun banyak juga Presiden yang Kristen Ataupun banyak juga orang Kristen punya teman di mana-mana Saifuddin Ibrahim sempat mencatut ayat Al-Quran ya Yang mengatakan bahwa memang prinsip dakwah di dalam agama Islam adalah Tetapi ayat yang dicatut oleh Saifuddin Ibrahim tersebut sungguh sangat tidak nyambung sahabat-sahabat ya Lagian juga pelapor daripada Saifuddin Ibrahim tersebut Kita ketahui sejak dulu adalah seorang wanita yang beragama Kristen sendiri Yaitu Ibu Riko Vera Rotin Sulu Wanita Kristen yang melaporkan Saifuddin Ibrahim Karena memandang apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim Berupa penistaan agama tersebut Menimbulkan kegaduhan Dan berpotensi memecah belah bersatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia Saifuddin Ibrahim sempat-sempatnya berceloteh ya Saifuddin Ibrahim tidak pernah melaporkan Kohani Tidak pernah menyinggung-nyinggung ataupun ada urusan dengan Kohani Lantas memang Kohani salah apa gitu loh Din Kalau seandainya ada perbuatan Kohani yang melanggar hukum Ya silahkan dilaporkan Orang tidak bersalah kok mau dilaporkan Nah ini artinya hibur dirimu itu terlalu ngawur juga Din Dan dikatakan juga oleh Saifuddin Ibrahim Tidak ada orang Kristen yang suka melapor Tidak ada dari mana Din Kalau ngomong itu pakailah data Din Justru data yang ada yang melaporkan dirimu Seorang penista agama sehingga Sudah beberapa bulan yang lalu ditetapkan menjadi tersangka Adalah seorang ibu-ibu yang beragama Kristen sendiri Anda mengatakan tidak ada dari umat Kristen yang suka melapor Beberapa bulan yang lalu juga sempat Anda singgung ya Pendeta MIM Din beragama apa Juga pernah melaporkan youtuber muslim Yang selalu meluruskan dan menjawab fitnah dari Oten-Oten ya Yaitu Julius Nah pendeta MIM itu beragama apa Din Kalau mau ngomong itu berkaca dulu Din Tapi tidak suka melaporkan Justru yang melaporkan saya ini Orang Kristen saudara-saudara di Indonesia Salah satunya ada ibu-ibu Ya sudah habis berkara Din Kalau Anda tadi menuduh Kohani Kristianto yang melaporkan Anda Tetapi realitanya ibu-ibu Kristen yang melaporkan Anda Habis sudah Din kamu Din Lagian mulut kok suka mencela-mencela gitu loh Din Tadi menuduh Kohani Kristianto yang melaporkan Barusan juga ngomong yang melaporkan ente adalah wanita Kristen Jadi lawakanmu kali ini kurang lucu Din Oke sahabat mudah-mudahan tidak terhibur dengan lawakan dari saya ibu din Ibrahim ini ya Terima kasih Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati